Selamat pagi murid lawas yang terkasih kelas 8. Kelas 8 hari ini kita sudah sampai pertemuan terakhir, yaitu pertemuan 15. Kamis di depan kalau ngasih keburu kita akan membahas kisi-kisi mengenai ujian pas kita. Nah ini di pertemuan 15 ini, lasa ambil dari buku kamu yang jilid 3 di halaman 119. Dimana artinya sudah lasa tuliskan, dan lasa akan bacakan sekali bahasa mandarinnya. Saya adalah haiwan, saya ada empat kaki. Tetapi lebih pendek dari gajah, saya tidak bisa naik sepeda. Juga tidak bisa memanjak pohon. Saya tidak bisa menyanyi, juga tidak bisa berbicara. Saya juga tidak bisa berbicara. Tapi saya akan berbicara. Tetapi bisa berbicara. Saya juga suka berbicara. Nah itulah pembahasannya pada halaman 119. Terus di... Ya kita lanjutkan. Yang setelah terjemah ngasih itu ya. Ada nomor satu itu. Ini merubahkan suatu pertanyaan ya. Apakah dia bisa berenang? Dan apa yang bisa berenang? Nah itu kamu jawab. Ya kamu jawab. Dengan cara menyalin kembali semua. Dan jawabannya juga dalam bentuk tulisan bahasa mandarin ya. Yang nomor dua, saya suka makan apel. Nah kalau yang ini, kamu saling kembali. Kalau memang kamu suka makan apel, ya kamu tulis kembali. Yang nomor tiga, saya tidak bisa naik sepeda. Yang nomor empat, saya tidak bisa bernyanyi. Yang nomor empat ini juga sama. Kalau kamu bisa bernyanyi, kamu tulis. Yang nomor lima, kamu terkah siapa pasang. Nah jadi silahkan ya kamu pilih salah satu hewan. Dan kamu tulis ke luar jawaban kamu ya. Kita lihat. Uji diri. Nah di uji diri ini, ada dua soal ya. Silahkan kamu kuryakan. Dan tadi Allah sudah bilang. Hari ini adalah ketum terakhir. Jika minggu depan masih keburu, kita akan bahas. Kita akan bahas tentang kisi-kisi. Memang kalau kisi-kisi sudah diserahkan ke wali, wali sudah disampaikan ke kamu. Kecuali wali tidak sampaikan ke kamu. Oke sampai di sini pertemuan hari ini. Sayang. Syaang.